Berita pilihan berikutnya saudara terkait anggota TNI yang diterkam buaya. Ini seorang anggota TNI Angkatan Darat ditemukan meninggal dunia akibat diterkam buaya saat sedang memancing di perairan desa Paratina, Sulabesi, Ternate, Maluku Utara. Jenasah anggota Kodim 1510 Kepulauan Sula, Serda Ahmad Ismi Lahar Jilun, akhirnya berhasil ditemukan tim SAR. Korban sempat dilaporkan hilang pada hari minggu lalu karena diterkam buaya. Pencarian korban pun dilakukan selama dua hari. Korban baru dapat ditemukan pada selasa pagi. Sudah berhasil diketemukan dalam keadaan meninggal pada pukul 09.25 oleh tim SAR gabungan. Dan selanjutnya korban dibawa dengan menggunakan bodi dan rubber boot menuju ke darat. Sebelumnya, korban diketahui tengah pergi memancing bersama dua rekannya. Nahas, seekor buaya tiba-tiba menerkam korban. Rekan korban berusaha menolong dengan memanah buaya. Namun upaya ini tak berhasil karena buaya terlanjur menyelam dan menyeret korban. Tim Liputan, Kompas TV